Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Mas Topik Jadi di video kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara merakit power amplifier RZL 150W Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, teman-teman bisa nonton terlebih dahulu Agar teman-teman tidak kebingungan dalam proses rakitan Untuk linknya saya akan taruh di kolom deskripsi Oke teman-teman sebelum kita mulai perakitan, saya akan jelaskan dulu terkait bahan-bahan apa saja yang diperlukan Yang pertama ada power supply simetris Di sini saya menggunakan tegangan 25V CT Untuk proses perakitan dari power supply ini ada di video yang pertama ya teman-teman Makanya teman-teman harus nonton video yang pertama supaya teman-teman tidak bingung Yang kedua ada driver power amplifier Di sini saya menggunakan dua buah driver OCL 150W yang sudah terpasang potensio dan soket RCA seperti ini Untuk driver OCL 150W ini ada perbedaan pada skun ini teman-teman Jadi kalau standar dari tunersis itu tidak ada skunnya Jadi ini yang standar ini yang sudah saya modifikasi Selanjutnya ada transistor final Dan terakhir ada kabel-kabel Untuk menyambungkan antar komponen Untuk kabelnya ini sudah saya kupas semua ya Jadi untuk memudahkan proses perakitan supaya cepat gitu ya Jadi di sini untuk kabelnya sudah saya kupas semua Oke teman-teman itu tadi penjelasan mengenai bahan-bahan yang akan kita gunakan Jadi ini adalah rangkaian yang akan kita rakit Teman-teman bisa screenshot Oke teman-teman langsung saja kita mulai proses perakitan Simak videonya dan tonton sampai selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton